Oke, kita balik ke topik-topik bisnis lagi. Kemarin agak-agak ngaco, kita novel, kita cara belajar bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini buku klasik banget sih, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Jadi, saya pernah ketemu Robert Kiyosaki juga di Singapura waktu dia ngisi acara namanya Master of the Century, yang dibikin oleh Success Resource. Menariknya, ini yang kita bahas buku pertama dulu, dia nerebitin udah puluhan buku, dan tiap buku sebenarnya take away point-nya tuh ya lumayan oke sih. Sebenernya sepakat ada pro-contra di Rich Dad Poor Dad, tapi saya tuh tipe yang kalau ketemu orang, lihat orang, atau baca buku gitu, saya ngambil bagusnya aja. Atau kalau yang jelek tuh, saya langsung kayak, oh berarti saya nggak usah ngelakuin ini. Simple. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Jadi, kalau kita ngejar orang sempurna, kita capek sendiri. Jadi, kayak yang kalau misalnya kita punya public figure, atau misalnya kita punya idola, atau kita punya kayak ngeliat orang yang keren, yaudah kita lihat spesifik aja gitu. Misalnya, Usain Bolt, ya dia kerennya adalah di dalam bidang atletiknya. Kita mau belajar secara dia jadi atlet terbaiknya. Dengan belajar untuk misalnya keluarga, atau untuk hal misalnya yang lain gitu. Jadi, lebih sederhana. Oke, good. Rich Dad Poor Dad yang pertama. Ini buku pertama banget. Buku yang sebenarnya juga waktu itu awal santai aja sih. Tapi ketika dia dipanggil sama Oprah Winfried, tampil di show-nya, tiba-tiba langsung terjual jutaan copies. Itu breakthrough-nya Robert Kiyosaki. Karena masuk ke Oprah Winfried saat itu. Good. Beberapa takeaway? Yang nomor satu. Orang-orang kaya atau rich people membeli aset. Sedangkan poor people, mereka berpikir bahwa mereka membeli aset. Ini ada teknik apa ya? Pertanyaan ya klasiknya Kiyosaki itu selalu nanya gini. Kalau kamu beli rumah, itu aset atau liability? Aset atau liability. Kalau di uang itu ada balance sheet, aset sama liability. Jadi, kayak hampir semua orang akan mengatakan bahwa itu aset. Tapi kalau Kiyosaki mengatakan definisi aset adalah sesuatu yang membawa uang masuk ke dalam kantong kita, dompet kita, rekening kita. Sedangkan liability adalah sesuatu yang membuat uang keluar dari kantong kita. Good. Sekarang pertanyaannya, rumah ini setiap bulannya bikin uang atau setiap tahunnya bikin uang masuk ke kantong kita atau bikin uang keluar dari kantong kita? Teorinya gini, kalau rumah itu kita pakai, kita keluar listrik, keluar maintenance, kita harus biayain internet dan seterusnya, berarti itu ngeluarin uang dari kantong kita. Itulah ability. Justru jadi beban buat kita. Tapi kalau rumah itu misalnya kita sewain dari kos-kosan, kontrakan atau jadi tempat usaha yang tiap bulannya atau tiap tahunnya ngasih duit ke kita, itu baru dikatakan aset. Nah ini kalau saya pribadi setuju. Artinya gini, saya ngeliat bahwa banyak orang misalnya beli rumah, oh iya kan nanti kan kalau diju, kan tiap tahun harganya naik, kalau dijual kita untung. Tapi saya jarang banget atau belum pernah mungkin jarang orang yang by will gitu, by intention secara sadar, dia kayak yang apa namanya, aku beli rumah misalnya harga 1 miliar, ditunggu 10 tahun harganya jadi 3-4 miliar, misalnya 4 miliar. Kemudian setelah dapet rumah 4 miliar ini, eh rumah ini dijual dengan harga 4 miliar, oke aku beli rumah yang lebih kecil, yang lebih murah gitu, dengan harga 2 miliar gitu. Kita ngomongin 10 tahun ya, artinya harga-harga juga pasti akan naik kan. Enggak, biasanya orang jual rumah, kalau ngomongin dipakai sendiri, dia pengen dapet rumah yang lebih bagus lagi, yang lebih mahal lagi. Dan itu kenapa dia bilang rumah itu bukan aset. Tapi liability kalau kita pakai. Tapi kalau kita sewain, kita kontrakin, kita itu menghasilkan, itu akan menjadi sebuah aset. Tentu itu sudut pandang masing-masing. Contoh misalnya handphone mahal, itu bisa jadi sebagai liability, karena tipe-tipe kita harus membayar itu dengan semua uang kita kerja berapa bulan. Tapi bisa jadi ketika Anda menggunakannya untuk video, atau misalnya Anda bikin itu untuk networking, sehingga orang jadi trust Anda, itu kayak sebuah game yang berbeda. Jadi Anda harus tahu juga sih, intinya adalah, benda itu menghasilkan uang atau tidak. Mobil dipakai, maintenance segala macam, atau mobil dipakai buat jadi, apa, go-car atau greper, atau Uber, dan seterusnya, itu ketok palu aja sebenarnya. Ketok palunya dari mana? Dari saldo rekening. Ini nambah duit atau enggak? Nah, gamenya adalah, gimana kita di buku ini mengajarkan, ketika kita punya pemasukan, tidak langsung keluar sebagai pengeluaran. Karena hampir semua orang punya pemasukan, itu langsung jadi pengeluaran. Nah, Robert Kiyosaki kayak meng-encourage orang-orang, untuk please, kalau ada pemasukan, kalau bisa, atau harus, ke aset dulu, ke aset dulu, ke aset dulu, baru nanti aset itu jadi income lagi, baru boleh jadi pengeluaran. Minimal satu puteran, kalau bisa diputer gulung, dilipat-lipat, yang dibilang kayak bola salju, komponding, itu jauh lebih bagus. Artinya, pengeluaran, yes, kita misalnya gaji, leceh berapa? 20 juta. Gimana caranya pengeluaran, tetap di 34 juta, sehingga ada sisanya, yang bisa diputer gitu. Tapi, ini game of time. Jadi, kita kalau mau mengakumulasi aset ini, gamenya bukan ngomongin mingguan, bulanan, tapi tahunan, bahkan puluhan tahun. Jadi, gimana kita bisa kayak, berterna uang, dengan cara alokasi aset. Aset ini banyak, terserah saya, bukan afiliator ya. Jadi, yang definisikan aset itu adalah, intinya dia, jadi capital gain, atau membawa uang masuk, secara berkala. beli saham, yang harganya naik, dan ngasih dividen. Bisa jadi, beli properti, yang bisa disewain, kemudian, ngasih pendapatan, harganya juga naik. Bisa jadi, beli mobil, yang dipakai buat, aktivitas dagang. Bisa jadi, beli komputer, yang digunakan, untuk produktif, menghasilkan uang lagi. Itu still, an asset, asalkan digunakan. Kalau Anda beli komputer, seperti saya misalnya, Apple boy banget sih, produk Apple apa, keluar beli, tapi ya dipakainya, ternyata nggak, buat apapun, hanya paling nonton film, ataupun, hal-hal nggak jelas. Itu, berarti dia, labilities. Tapi, kalau itu saya taruh di kantor, anak-anak pakai, iMac, buat ngedit video, itu jadi, aset. Jadi, gamenya selalu di situ. Semakin banyak aset kita, artinya, akan semakin banyak, stream of income kita. sehingga, gamenya, kalau kata Warren Buffett, adalah, gimana kita bisa, memastikan, bahwa kita masih bisa, menghasilkan uang, saat kita tidur. Kalau kita, tidak, kalau gini, kalau saat kita, tidur, kita nggak bisa menghasilkan uang, jadi artinya, kita harus bekerja, seumur hidup. Nah, konsep ini sebenarnya, sederhana sih, kalau kita pikir-pikir, dengan, apa ya, perlahan. Kenapa? Karena, misalnya, kita, bikin buku gitu, mungkin bikin buku, ya sebulan, tapi ketika titipin Gramedia, bisa jadi, 6 bulan sekali, kita dapat duit, mungkin nggak seberapa. Misalnya, Anda bikin, pokoknya sesuatu, yang ketika Anda buat, misalnya jadi, bikin rumah makan, terus bikin sistem, bikin tim, akhirnya jalan. Yes, jangan muluk-muluk. Kenapa? Karena banyak orang berharap, ini sesuatu yang gede, autopilot. Kalau, di dalam konteks, bahwa sadar, yang saya pelajari, game kita, untuk meningkatkan pendapatan, selalu dimulai dari, 2 kali lipat. Jadi, misalnya, ada orang punya pendapatan, 5 juta, terus dia berharap dapat 1 juta, otak bahwa sadar kita akan, konslet katanya. Jadi, kecuali kita memang, menguasai bahwa sadar ya, bisa kita edit, kita uninstall belief system, dan seterusnya, itu gampang juga. Tapi, poinnya, kalau kita belum menguasai itu, sederhana, kalau punya goal, 2 kali lipat aja. Jadi, kalau punya penghasilan 5 juta, goalnya 10 juta. Dan, kita bisa mikir, caranya gimana, sampai akhirnya 10 juta. Kalau udah 10, tambahin lagi, jadi 20. 20 jadi 40, 40 jadi 80, tapi otak kita jadi sederhana, ketika, karena dia udah, mencapai level ini, ketika, oh ya cuma 2 kali lipat kok, Tapi, kalau 5 ke 100, akan-akan 20 kali lipat, konslet, bingung. Jadi, poin pertama adalah, bikin sumber, pemasukan, dalam bentuk, aset. Nomor 2, yang saya tangkap disini, adalah, the power of, corporation. Yes, kalau kita, ini ngomongin, kalau nanti, apa, kalau ketika penghasilan kita udah gede, ini kita ngomongin, pendapatan, tentu ada pajak penghasilan, kalau di negara maju, kalau politik usaha kita tuh gede banget. Makan, ini ada lu cuar, Mbafet salah satu orang terkaya di dunia, katanya bayar pajaknya, itu jauh lebih sedikit, dibanding sekretarisnya. Yes, karena pajak, yang didapat dari hasil usaha, beda sama pajak penghasilan, dalam bentuk gaji. Bahkan banyak orang-orang yang punya usaha, gajinya kadang kecil, tapi semua pengeluaran dia, dan pribadi, dan keluarga, di private itu ditanggungnya sama perusahaan, diklaimnya sebagai expenses. Jadi, itu teknik-teknik sederhananya sih. Tapi, by the way, saya nggak masuk ke sini, karena apa? Karena saya juga nggak menguasai, tentang pajak, dengan begitu bagus. Intinya adalah, cari cara, yang bisa membuat, Anda aman secara finansial. Amankan, dompet pribadi Anda. Perusahaan ini membantu untuk mengamankan itu, karena semuanya bisa lebih rapi, dan jelas juga. Contoh, misalnya kita bikin PT. PT itu, kalau, kenapa-napa PT-nya, kenapa-napa aset pribadinya nggak. Tapi, kalau Anda CV, itu masih bisa kena. Apalagi perusahaan persorangan, masih bisa kena. Kita gamenya bukan kayak, mau ngapa-ngapain ya. Tapi, ketika di buku ini dijelaskan adalah, kita butuh layer-layer security, sehingga, ketika shit happen, nggak yang langsung, tiba-tiba bangkrut lagi, bangkrut lagi, mulai dari nol lagi, mulai dari nol lagi. Banyak orang, karena nggak nyiapin, apa, jaringan pengaman ini, sehingga, ketika shit happen, ada badai, ada krisis, tiba-tiba hilang semua lagi. Dan, banyak orang mengaklami, yang namanya jatuh bangun, berkali-kali ini, karena mereka, tidak membuat, jaringan pengaman tadi. Jaringan pengaman, kalau mau disederhanakan, bisa jadi, Anda punya tabungan, untuk jangka panjang, Anda punya tabungan emas, Anda punya tabungan, dalam bentuk saham, itu, saya nggak ngomongin, kayak, apa, 20 miliar di sini, 20 miliar di sana, kalau memang kayak, baru sejuta, sejuta nggak apa-apa juga. Itu kayak, jauh lebih bagus, daripada kita kayak, kepake buat hal-hal yang nggak jelas. Karena lebih gampang, ketika duit itu, gampang kita pegang, gampang ada di mobile banking, di ATM, itu kayak bisa keluar terus. Tapi kalau minimal, butuh 4-5 step, untuk ngeluarin duit itu, duit itu akan jauh lebih aman. Baik secara psikologi, maupun secara teknikal. Karena ngeluarin duit yang agak susah, itu bikin kita akan, kayak, apa ya, jangan-jangan, kayak ini ada contoh sederhana sih, bahwa, kalau pengen sesuatu, misalnya di mall, pengen beli kamera, atau pengen beli laptop, atau pengen beli tas, ini ada teknik, bagian orang saya pernah denger, pengen pulang dulu aja, kalau besok masih pengen, datang beli lagi. Itu contoh, ini cuma impulsif, emosional, karena hampir semua pembelian emosional, atau memang beneran butuh, beneran pengen. Kalau udah balik, makanya itu kayak, kalau mau beli sesuatu, ditidurin dulu, misalnya dua hari, kalau hari ketiga masih pengen beli, ya mungkin itu memang bener, kalau enggak, itu sebenarnya cuma kayak impulsif, kayak, harus beli nih sekarang juga, karena duitnya ada kan. Oke, good. Poin nomor tiga, yang saya tangkap di sini adalah, stop focus on your income, focus on your asset. Ini sebenarnya, tadi sudah saya bahas sedikit, intinya, bukan pendapatan yang penting, tapi pendapatan dari aset, atau aset dulu, akumulasi aset, aset, aset. Karena orang-orang yang punya pendapatan tinggi, itu bisa jadi hilang semalam. Tapi ketika dia membangun aset, 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 itu bisa jauh lebih rapi. Good. Kemudian, kita poin nomor empat. Ini menarik. Kalau kita ngomongin, pernah bilang kan bahwa, oh kalau kita punya telur, itu jangan ditaruh di satu basket, satu keranjang. Takutnya nanti kalau, kalau kita punya 10 telur, taruh di satu keranjang, keranjangnya jatuh, pecah semua 10 telur, 10-10nya gitu. Nah, di sini PR-nya, game-nya, itu ternyata malah diajarin. Jangan diversify. Ketika kita belum punya banyak uang. Poinnya apa sih sebenarnya? Kalau kita baru misalnya punya sekian uang, let's say 10 juta, terus kita udah kayak, oh yang ini kripto, yang ini saham, yang ini apa, dan seterusnya. Ya, tadi saya sebelumnya ngomong, boleh dibagi, tapi poin di sini sebenarnya, yang bisa ditangkep adalah, fokus, attention, resource, kayak time, and energy. Jadi kita sebagai pribadi itu kayak, kan ada orang yang kayak, kalau siang kerja, sore, side hustle, malam kerjain yang lain lagi, berharap dapat banyak. Atau ada satu orang yang, Russell Branson, seorang digital marketer, dia waktu itu punya bisnis, senilai 10 juta dolar, kalau nggak salah angkanya. Terus dia berpikir, kalau aku bikin 10 bisnis, aku akan punya 100 juta dolar, dong setahun. 100 juta dolar itu 1,4 triliun. Tapi yang, dan yang ada akun apa? Dia beneran bikin 10 bisnis, kalau nggak salah 11, 11, 12 bisnis bahkan. Tapi menariknya, ketika dia udah sejalanin 10 bisnis itu, rata-rata pendapatan dia, tetap 10 juta dolar. Jadi kayak yang sama ya, karena yang kemarin turun, yang ini naik, yang ini rugi, dan seterusnya. Pokoknya intinya, mirip lagi gitu. Kenapa? Karena dia punya waktu cuma 24 jam, energy resource time 24 jam, ini waktu di awal ya, jadi ketika dia masuk ke bisnis kedua, dia mulai kehilangan waktu fokus untuk bisnis pertama. Saya juga ngalamin ini di awal-awal bisnis. Bikin beberapa bisnis sekaligus, bener. Ketika bikin bisnis, waktu itu misalnya cover super, terus ada inspirabook, terus kemudian ada berikutnya, ada berikutnya, itu kayak yang memang fokusnya geser gitu. Kalau bisa ngulang, mungkin saya juga akan kayak, udah satu aja, misalnya 10 tahun dulu gitu. Jadi ketika udah agak gede, baru setelah 10 atau 15 tahun, baru nambah beberapa. Jadi itu pelajaran juga bagi saya. Sehingga, di sini diajarkan, ketika pengusaha-pengusaha besar, di awal karir mereka, mau Jeff Bezos ya Amazon panjang, Bill Gates Microsoft panjang, apa, Warren Buffett, Backstreet Hardway panjang, ngomongin Mark Zuckerberg, Facebook panjang dan seterusnya. Jadi teman-teman ini kayak game-nya lebih kayak kita, let's say we just have one life, where focus goes, energy flows. Jadi kayak, kemana kita fokus di situ, itu pasti jadi. Kalau Anda mau jadi jago invest saham, misalnya kayak lo geng hong, dia tanpa karyawan, tanpa kantor, tanpa apa namanya, tanpa punya sekretaris, tanpa punya apapun, dia bisa kayak punya aset triliunan. Kenapa ya? Karena dia tiap hari mengakumulasikan pengetahuan dia tentang perusahaan, dia membaca semua bukunya Warren Buffett, sampai dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia, dan dilakukannya puluhan tahun. Itu yang mungkin orang kayak, berdua tiga tahun, termasuk saya, dua, tiga, empat tahun, ganti-ganti, geser-geser, tertarik sini-sana gitu. Jadi, poinnya adalah, don't diversify with too little money. Terakhir apa? Educate in personal finance. Jadi, yang saya tangkap di sini, di sekolah, kita belajar playgroup TKSD, SMP, SMA, kuliah bertahun-tahun, habis itu diharapkan buat apa sih? Ternyata diharapkan buat, dapetin duit, mau cari kerja, mau usaha, tapi dapet duit. Tapi ternyata di sekolah, jarang banget kita diajarkan, atau hampir gak pernah diajarkan, cara nyari duit. Jadi, gak pernah gitu, gak tau, mungkin sekolah sekarang mulai banyak, matematik kuliah, entrepreneur. Sekarang kita juga lagi ngarep, ITS, untuk menuju jadi, technopreneur, university, itu keren. Jadi, game di sini, sebenarnya adalah, berarti kita harus self-educate, or self, tentang dunia finance ini, tentang dunia keuangan. Mulai baca-baca buku keuangan, ikut seminar-seminar keuangan, nonton video-video keuangan, sehingga kita makin nyaman, tentang keuangan ini. Jadi, bukan yang kayak, jadi gak tau gitu, karena ini adalah salah satu bagian penting, dalam hidup kita menurut saya. Karena apa? Karena banyak orang bekerja, misalnya dari umur 20-an, sampai umur 50-an, atau 60-an, kan 40 tahun hidup dia itu, untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, ya pada awalnya. Jadi, kenapa gak kita, fokus juga, untuk mengajarkan diri kita, tentang finance, personal finance, corporate finance, sehingga kita menjadi lebih ahli, dalam finance, dan tidak mengambil, kesalahan-kesalahan, dalam mengambil keputusan. Thank you.